Ini nih guys, ini nih. Masih inget nggak lo? Iya. Saya lihat itu dan saya tidak terenyuh. Tidak merasa itu momen sesuatu yang luar biasa. Tapi momen yang sangat memuakan. Tanpa kecurangan apapun. Ah, ini dia nih. Aduh. Karena. Ini momen analisa negatif atau positif? Kok guys melihatnya dari sisi yang mana? Kalau mau melihat dari negatif, dia tetap merasa dia lebih hebat dari ganjar. Profesor doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Biasa fasihnya. Bip, gimana? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Panggilnya gas, 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 gas aja. Gasken, geisken. Walaupun namanya gas, salim al-halifat. Tetapi gelar-gelar itu. Saya itu menikmati banget ketika penetapan calon presiden, wakilnya presiden. Dan juga pengambilan nomor urt. Saya menikmati banget. Ada banyak yang sangat dinikmati. Tapi yang saya sangat so spesial itu adalah, Kok ada ya satu tim yang mencoba merobek kesadaran kita, Dengan sebuah karakter yang gak pernah selama ini kita lakukan. Itu tiba-tiba orang-orang pulang terus masih ada yang kerja-kerja bakti itu ya. Itu jaim kan gimana itu ya? Ya enggak lah. Itu kalau dilihat dari videonya kan kelihatan. Coba. Apakah itu diambil untuk pencitraan atau diambil itu secara spontan. Itu kan ngambilnya dari jauh. Gak ada narasi, gak ada apa-apa gitu kan. Itu memang dari awal, Di setiap kegiatan perilaku anak-anak itu seperti itu. Itu yang di depan Bina. Bina itu bawel. Pasal kebersihan dan segala macam. Ada Bina terus ada dari atas. Jadi ini bukan jaim dan cari muka. Enggak. Aduh melihat prosesnya itu. Dan ini berarti bagian dari karakter yang udah terbang. Bagian dari karakter yang udah biasa. Langkah seperti itu. Jadi di sekitarnya juga. Kalau saya kan ngerokok. Ya cari asbak, Habis itu cari tempat sampah. Makan barang-barang ambil sendiri. Selesai makan kita bawa sendiri ke dapur. Gue pikir kalau ngerokok, kalau ada sisanya delen gitu. Enggak ya. Enggak. Maksudnya di, itu udah. Udah bagian. Dari karakter lah ya. Udah. Jadi habit. Di anak-anak itu jadi habit. Ini menarik sih sebenarnya. Kalau kita bisa, Kalau tim, Supporting, Tim Amin ini bisa menunjukkan karakter seperti ini. Ini bisa jadi satu proses pembelajaran. Ini bukan-bukan baru loh. Berkali-kali pertemuan dengan Anis di berbagai tempat. Itu juga ada tim khusus. Yang tim relawan ya. Yang membersihkan tempat acara setelah selesai. Ini yang salah satu yang menarik. Tapi sebenarnya ada cukup banyak yang menarik. Dari guest sendiri yang paling menarik yang mana? Yang paling menarik itu ketika pengambilan. Enggak, bukan. Salah satu yang menarik. Jadi kan pengambilan nomor undian untuk pengambilan nomor undian. Oh iya, pengambilan nomor urutan dulu ya. Sebelum nomor ini. Jadi nomor 1 sampai 14. Iya. Karena tim Anis Amin yang pertama daftar. Maka dia yang mengambil nomor urutan. Oke. Pada saat yang ngambil itu kan calon wakil presiden. Cahimin yang ngambil. Keluar nomor 8. Nomor 8. Dia bilang, ini nomor gede nih. Kan dari 1 ke 8, 8. Dari 8 ke 14, itu kan tinggal 6 lagi. Iya gitu kan. Jadi, udah. Kemudian Mahfud ambil. Ambil, ambil. Dapat nomor 10. Lalu Gibran ngambil. Dapetnya nomor 14. 14, iya. Jadi tetap saja itu urutan. Jadi Anis yang pertama mengambil nomor urut. Lalu. Nah, kalau 8. Ini kalau otak kate gatuk ya. Presiden ke 8. Presiden ke 8. Oke. Itu kalau otak kate gatuk. Iya. Terus, pada saat Anis mau mengambil. Dia 1, 2, 3. Tangannya itu balik-balik ke tengah. Diambil yang tengah. Keluar nomor 1. Kalau ngambil di tengahnya itu apa tuh otak kate gatuknya tuh? Nomor 1 itu kan jadi kemenangan. Iya, dia ngambilnya di tengah. Dan nomornya 1. Kan ngambilnya ada 3 tuh. Dia ambilnya di tengah tuh. Itu apa tuh artinya? Dia penyeimbang, dia penyatu, segala macam gitu kan. Penengah, penyeimbang, pemersatu. Oke. Terus, ketika dimulai acara kan pakai doa. Nah, semua yang ada di sana berteriak. Amin. Amin. Nah, dua kobul lainnya berat untuk mengucapkan amin. Kobul gitu. Yang mereka berusaha lah mengganti aneh-aneh kobul lah apa segala macam. Tetap aja teriakan amin dirinya kan. Dan suara itu masih terasa sampai sekarang nih. Maksudnya lu yang ikut teriak. Wah, ikut. Ikut. Sangat semangat. Karena ini penuh drama kok. Loh, maksudnya apa drama? Bagaimana Anies bisa sampai kepada pendaftaran sudah sangat drama. Sampai lagi kepada pengambilan nomor urut. Betapa para zalim-zalim itu melakukan berbagai halangan-hadangan lewat institusi hukum HKPK contohnya. Belum lagi bazar-bazar. Belum lagi para survei-survei kolol itu. Termasuk Kodari yang bikin. Kemarin kan saya udah jelasin tuh di. Hari ini dia keluar survei. Sahabat Kodari. Intelektual Gibran lebih tinggi dibanding Caimin sama Mahbun. Kan gila banget itu. Itu sahabat yang bilang? Surveinya Kodari. Oh iya. Itu dia berintelektual gak? Enggak, makanya. Saya nanya loh, saya nanya loh Kodari. Nanya, lu punya intelektual gak gitu? Aku cuma nanya. Saya kira punya intelektual moral yang gak punya. Oh gitu? Iya. Kalau intelektual dia punya. Untuk nipu. Serius tuh bos nipu. Kalau kayak gini kan bukan gak nipu. Iya, iya, iya. Gimana? Apalagi kira. Dituga keras menipu. Enggak nipu. Enggak begini hasilnya kalau gak nipu gitu. Oh ini, ini, ini. Ada ada. Aspek intelektual Gibran, Raka Buming, Raka. Ungguli Mahfud MD dan Caimin di survei Indobarometer. Tolong kasih kata lain bagi saya penggantinya bahwa itu tidak nipu. Apalagi? Iya, iya, iya. Kan sulit. Ini kan yang ingin menipu publik aja. Oke. Setelah kesekian banyak sampai pada pendaftaran dapat nomor urut. Itu kan dramatis luar biasa. Jadi itu namanya dramatis, bos. Bukan drama tuh, bos. Ya, buat kita dramatis. Iya, iya. Bukan rakor yang... Yang kalau yang drama tuh ada yang nyembah-nyembah itu gimana itu? Kan lu ada di lepangan tuh. Gimana tuh? Saya melihat itu, langsung saya berdoa. Ini nih guys, ini nih. Masih ingat gak lu? Iya. Saya lihat itu dan saya tidak terenyuh. Tidak merasa itu momen sesuatu yang luar biasa. Tapi momen yang sangat memuakan. Dan saya berdoa pada Allah saat itu. Ya Allah jangan pernah jadikan anak saya seperti dia. Tapi lu boleh? Maksud. Anaknya yang gak boleh. Apalagi saya. Maksud gue gitu gitu loh. Gue gak lakukan itu. Dan anak seterta keunturanku. Iya. Jangan sampai. Ini, ini, ini. Coba kita lihat. Jadi ada, pertama ada Gibran. Dan ada Kaisang. Gibran tuh gak duduk ya. Gibran cuman sedakep gitu kan. Kalau Kaisang itu sampai menundukkan diri. Dan meminta apalah tangannya Jokowi untuk... Eh Jokowi lagi. Cari berita sebelumnya. Bagaimana dia menjawab dengan ketus. Menjawab apa? Pernyatanya. Mbak Mega. Pernyatanya Mbak Mega. Kalau ada kecurangan dia laporkan saja. Oh iya, 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 iya. Lalu di depan publik. Dia melakukan seperti itu. Seolah-olah dia anak muda yang rendah hati. Ini drama nih baru nih. Punya adab. Di depan sekian kamera. Dia tahu. Makanya saya katakan. Itu sangat amat memuakan. Dia mencari-cari momentum seolah-olah itu ya. Sangat amat memuakan. Kenapa disebut tidak beradab? Bos. Kalau lu menghormati orang. Lu datang ke rumahnya. Minta maaf. Dan. Gak ada pernyataan kontrak di luar. Sebelumnya. Menyakiti gitu. Menyakiti terus kemudian. Karena ini di depan publik. Ada banyak kamera berperilaku. Ya. Buah memang gak jauh dari pohonnya jatuhnya. Jadi yang ditangkap dari situ. Ini dia sedang membangun pencitraan. Dan orang yang adabnya itu memang harus diperbaiki ya. Jadi kelihatan sekali. Dan Mbak Mega juga. Responnya keras sekali ya. Dia kayaknya gak memberi kesempatan. Yang di sampingnya siapa itu? Oso tuh kayaknya ketawa deh. Ngeliatan. Ya. Saya gak tahu di tempat lain. Tapi di saya pribadi. Saat itu. Kemohan. Jadi orang lebih banyak. Yang saya dengar lebih banyak berteriak. Rako. Dan gue menduga. Yang teriak itu gej pasti. Iya. Saya bagian dari orang yang meneriakkan itu. Gak kuat melihat seperti itu. Itu gak kuat. Ini foto lagi nih. Si isau ya. Mbak Mega cuman. Matanya aja diplototkan gitu kan. Jadi. Sama sekali gak ini. Saya pribadi ngeliat itu langsung berdoa. Ya boleh. Jangan sampai anak saya berperilaku seperti itu. Yes. Tapi kalau di foto ini. Apa yang dilakukan kesempatan itu ditertawakan Ganjar loh. Ya kan kelihatan Mas Ganjar ketawa banget. Kalau orang yang normal punya hati, punya adab. Kalaupun tidak komentar. Dalam hatinya. Oke. Saya mau meng-capture apa yang terjadi di situ. Nanti guys bisa ngomentarin. Yang pertama ada yang menarik sebenarnya dalam pembicaraan masing-masing calon itu. Pertama satu-satunya yang bicara untuk membuat speech itu dan meminta wakil presidennya itu hanya kelompoknya Amin. Dibandingkan. Ya dua-duanya sama-sama pintar. Apa pendapatnya? Dua-duanya sama-sama pintar. Ya Amin kan lulusan UGM, dokter. Anies juga dokter, lulusan UGM. Sama-sama pintar dan sama-sama organisatoris. Dan dia pada saat, tidak ada ya bagus sekali. Kalau nyawa wakil presiden lain, tenang saja pak. Saya sudah ada di sini. Ya lu ada di sini karena lu anak presiden. Kalau yang kemarin dia gak ngomong gitu. Dia agak tegang. Kalau dia ngomong lagi akan kelakuan dia gitu juga. Tapi yang di belakang Mas Anies tuh kelihatan lu relax banget ya. Relax. Senyum. Kepuk tangan gitu ya. Iya. Kalau yang lu lihat yang lainnya gimana tuh? Bisa gak di ini? Iya yang lain kan, yang satunya curhat. Siapa yang curhat? Ikan Jar. Oh curhat. Ya dia bilang kan tentang drakor. Kan sebelum ini kan. Oh ini berbalas pantung. Berbalas pantung. Drakor. Nah terus kalau Pak Prabowo, ya kita sudah kenal lah gaya pidatonya dia. Gitu kan, generalis gitu-gitu lah. Dan banyak mengutip. Mengutip. Kita udah tau lah gaya pidatonya. Jadi kalau Cahimin pidatonya seperti itu, sebenarnya itu adalah pesan bahwa netralitas segala macem itu kan. Dan saya tidak percaya. Langsung yang tidak percaya Cahimin atau benar? Tidak percaya bahwa penguasa ini akan netral. Ups. Jadi kalau mau pemilu ini netral, kita semua siapapun itu, mau di kubu manapun. Mau di kubu Prabowo kah yang diuntungkan dengan adanya anak presiden disitu. Mau di kubu Ganjar ataupun di kubu Anis. Kalau kita ingin menjaga demokrasi, maka kita semua harus menjaga. Jadi kalau kita tidak menjaga ini, bullshit bahwa pidatonya akan netral. Bullshit. Sinyal men itu secara tegas dikemukakan oleh Gus Imin ya di dalam proses itu. Iya. Tetapi itu sebenarnya bukan hanya normatif ya. Itu ajakan kepada kita semua yang punya concern terhadap demokratisasi. Yes. Viralkan kalau ada kecurangan-kecurangan. Itu pesannya Cahim. Betul. Ada yang lainnya juga yang menarik. Satu-satunya pasangan yang menggunakan gadget sebagai alat untuk memberikan, apa namanya, membuat pernyataan gitu dengan menggunakan gadget itu hanya di jamin. Di kelompoknya Amin. Karena dua calon presiden yang lain itu sangat kolonial sekali ya menggunakan kertas gitu ya. Masih kayak saya juga. Oh iya. Ada temannya Geis lu aja ya. Itu apa yang bisa ditangkap? Kan katanya klaimnya nih ditopang oleh anak muda, tapi kemudian lakuannya orang tua banget gitu. Ya lihat aja tim suksesnya itu. Lihat aja yang ada kemarin di, yang datang. Mana yang paling banyak anak muda? Yang Amin kan yang anak muda itu. Oh gitu. Itu kan yang bersihin-bersihin anak muda semua. Puluhan itu anak muda di dalam. Jadi maksud lu yang membuat kekotoran itu orang tua, anak muda yang bersihin? Anak muda yang bersihin. Dan memang di kita itu anak muda banyak sekali gitu. Dan gini ya, kalau soal anak muda itu, Anies itu sangat inspiratif. Dia mengelola anak muda bukan baru. Dari zaman dia rektor, dia mengelola Indonesia mengajar dan macem-macem gitu. Inspiratif banget Anies itu. Jadi, kalau menjadi pilihan anak muda, kata lembaga survei hanya sekian persen, sekian macem. Enggak lah. Bahkan ada satu perempuan, udah diterima di UGM kuliah. Pindah ke Paramadina, karena rektornya Anies Baswedan. Dan itu juga terlihat ketika begitu banyak masa yang datang sebelum prakampanye itu. Dan kalau diteropong banget itu kebanyakan anak muda. Anak muda. Selain mama ya. Selain mama, anak muda. Aduh, Anies itu sangat punya magnet yang luar biasa buat kalangan muda itu. Ada yang juga menarik, tapi kurang diperhatikan. Atau diperhatikan cuma tidak diekspos. Frasa kata Amin menggema berulang-ulang. Ketika doa dipanjatkan dan ketika para calon itu menjelaskan. Menjelaskan. Apa yang akan dikemukakannya. Nah, kalau itu memang direkayasa. Maksudnya direkayasa gimana? Jadi kita, kan itu ada tiga tempat. Satu tempatnya Prabowo, yang tengah tempatnya Ganjar, tempat kita. Karena di kita itu memang amin. Jadi begitu orang bicara yang baik-baik, kita mengaminkan. Amin, amin. Jadi itu memang disengaja. Memang disengaja. Amin. Terus mereka mencoba untuk menyimbangkan dengan kobul. Tapi dalam setiap detik lenyap. Dan yang paling menarik dari tingkat itu adalah. Ada dua nih respon nih. Pak Prabowo itu asik aja ngomong ketika amin. Amin dalam hal-hal itu ditekan-tekan. Dia sadar. Coba dia dilihat. Dia mengganti frasa. Kalimat yang dikemukakannya itu. Supaya tidak disebutkan amin. Coba di Pak Prabowo. Nah itu kelihatan banget tuh. Begitu amin. Udah 4, 5, 6 kali amin. Begitu setelah itu. Baru dia menggunakan kalimat negatif. Supaya tidak di aminkan. Jadi kita harus menjaga proses ini. Baru kemudian diinikan. Dan ada lagi nanya ini dia nih. Kita percaya dan yakin. KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum. Dengan sebaik-baiknya. Sepastik umumnya dari Gus Imin ya. Dengan sejujur-jujurnya. Kalau yang seperti ini bukan baru ya. Dengan seagul-agulnya. Lagi-lagi. Tanpa kecurangan apapun. Amin. Ayo dia nih. Ayo dia. Karena. Kalau. Melaksanakan pemilihan curang. Membianati bangsa dan rakyat Indonesia. Semua cedidikan negatif supaya tidak di aminkan. Oke. Gimana guys? Jadi. Kalau hal seperti ini. Itu memang. Susah dipelajari. Itu kecerdasannya itu reflektif. Seperti setelah ketemu. Jokowi. Prabowo yang bicara tentang makanan. Begitu Anies bicara. Dia memberikan pesan. Kami sampaikan. Dari orang-orang yang menyebut Jokowi. Agar. Operasi ini berjalanan. Itu kan. Momen yang saat. Disitu dia harus bicara. Dan langsung. Kemudian Ganjar. Sama. Mengutip Prabowo. Menambahkan soal makanan. Juga bicara tentang. Jadi dua-duanya lebih kepada acara makannya. Tapi dengan semangat yang harusnya dimunculkan. Tidak muncul. Dan di Ganjar juga menarik. Ada yang menarik disitu sebenarnya. Ketika Amin dikumandangkan. Terus Mahfud. Kekuk. Agak kekuk. Ada kekuk. Ininya jawab. Cuman yang saya bingung ya. Dalam konteks ini. Kenapa Pak Mahfud tuh berdirinya agak berjauhan dengan Ganjar ya. Coba dilihat deh. Nah itu lihat. Coba di klik yang. Kalau ini kan. Gibran tuh masih di belakangnya Pak Prabowo kan. Ini berjauhan. Dan ketika Amin berkulang-kulang kali dikemukakan. Baru Semahfud. Ini mau menganalisa negatif atau positif. Kok agak melihatnya dari sisi yang mana? Kalau mau melihat dari negatif. Dia tetap merasa dia lebih hebat dari Ganjar. Profesor Doktor. Kalau dulu kan gue inget tuh waktu Presiden Soeharto kan. Ada Direktur. Itu begini kan. Kalau Pak Mahfud ini agak sopan lah mungkin ya. Kalau yang positifnya. Kalau positifnya. Ya Pak Mahfud ingin memberikan ruang lebih leluasa kepada Ganjar kan gitu. Supaya Ganjarnya gak grogi. Ya ya ya. Walaupun juga pada akhirnya Pak Mahfud dikasih untuk buat pantun. Ya ketahuan banget bahwa Wakil Presiden dalam konteks itu. Ya memang cuma tempelan aja ya. Karena dikasihnya untuk bikin pantun. Lain kan kalau yang Wakil Presiden yang satunya kan. Disuruh membuat statement gitu kan. Oke. Jadi itu ada cukup banyak hal-hal menarik. Nah sekarang saya mau tanya nih. Lu mesti terus terang guys. Banyak orang bertanya kenapa lu gak masuk di dalam tim. Jadi begini. Jadi apa istilahnya co-team ya Kak? Kan ada captain ada co-captan. Ada co-captan. Saya itu dari pilkada 2017 juga tidak masuk. Tidak masuk dan biasa aja ya. Karena memang antara yang tertulis dengan yang tidak tertulis. Memang kalau saya langsung memperjuangkan Anies ini. Kaitannya dengan pahala ya. Memang pahalanya beda. Sama aja kok. Jadi gak begitu penting ada atau tidak ada. Gak penting ada atau tidak ada. Lalu yang kedua. Ada banyak teman-teman yang memperanyakan. Kenapa tidak pernah ada ketika Anies di Medan, di Makassar. Lu gak pernah ada. Gak pernah ada. Buat saya kalau saya mendampingi menjadi tidak efesien. Saya lebih baik jalan sendiri ke daerah-daerah. Ke NTB, ke Manado, ke Sumbar gitu loh. Masuk ke pedesaan, kemana-mana gitu. Jadi jauh lebih efesien daripada kita nempel dengan Anies. Kelihatan di kamera. Yang kayak gitu, ya biarin mereka-mereka aja lah. Bukan-bukan kita gitu loh ya. Kau sadar betul bahwa mataharinya adalah Anies gitu ya? Bukan. Bukan juga? Kita sadar betul kita berjuang untuk kemenangan Anies. Bukan untuk dilihat menjadi orang dekatnya Anies. Ini gak ada urusan pun dengan personalnya Gais Ali. Wah. Gak ada ya. Walaupun kalau Anies matahari, kau tetap memancar juga. Karena kau matulkan matahari. Yang ini. Gue protes. Bos. Sebelum gue kenal Anies, gue udah jadi kelas pemuda Anies. Gue sudah memancar. Nah tapi orang-orang mungkin akan terjebak ya. Ada foto guest yang justru beberapa saat sebelum itu di Deponegoro itu. Ini nih. Mas Anies, Captain, Pak Shawki. Dan kemudian ada guest Valeva. Iya biasa aja. Dia tidak tertulis, tapi dia ada di mana-mana dalam seluruh kegiatan-kegiatan yang tak terlihat itu. Bahkan yang menamatkan pin amin ke saya itu. Bu Feris, Dinyanis. Dalam tuh artinya tuh. Ada fotonya ya? Ada. Cuma tidak insinuatif kan? Tuh. Gais disematkan. Ya. Pin amin. Ini foto gue. Pin amin. Oleh Ibu Ferry. Istri dari Mas Anies. Ini artinya apa nih? Kamu melihatnya apa? Value apa yang ada disitu? Gak penting ada nama dong. Gak ada nama. Gitu dulu ya. Yang kedua. Bahwa kedekatan kita juga gak harus. Ditunjukkan dengan kamera. Bukan yang kayak tadi drama gitu. Kemudian di depan kamera. Kemudian seolah-olah beradab gitu. Lo bukan tipikal itulah. Gue mau tanya sama lo ya. Kalau gue kan udah nyumpah. Bukan nyumpah. Doa. Ya Allah. Lo mau gak anak lo kayak itu? Gak mau gak mau gak mau. Amit amit amit. Salaman. Salaman. Yaudah gak usah ditanya lagi udah. Gak usah ditanya lagi udah. Gue yang kasihan begitu. Dia gak dapet itu. Terus dia jalan tuh. Jalannya tegak. Gak ada adab-adabnya lagi. Jalannya tegak. Dan itu. Menjadi cerita dan bahan pembicaraan itu. Apa yang menjadi menarik lagi guys. Dalam proses itu sebenarnya. Di luar ini aja ya. Banyak dari anak-anak kita itu. Pintar-pintar. Gak cuma dia. Oke. Anak saya itu lulusan Australia. Jurusannya accounting. Oke. Jangankan pake bahasa Inggris accounting itu. Bahasa Indonesia aja kita susah. Apalagi pake bahasa Inggris. Ini S2 accounting. Gak tengil-tengil banget kayaknya anak. Dan tentu banyak lagi anak-anak Indonesia yang muda. Pintar. Berkreasi. Ya gini. Ini kalau kayak gini. Ini seperti contoh buruk. Buat anak-anak muda serepublik. Bahwa kalau ada kekuasaan. Maka orang itu bisa dengan mudah. Mengambil posisi. Ini yang buruk ini. Tampak lewat proses. Yang buruk ini. Semuanya. Anaknya tuh bapaknya. Pamannya, bapaknya. Semua yang terjat. Semua. Gak bisa. Gak bisa tidak. Kalau anaknya yang dikadangkan tidak. Kapain noterima. Bukan makanya itu refleksi sayang anak. Ya makanya. Kita juga semua sayang anak. Tapi gak gede-gede juga. Gak gede-gede amat. Gak merusak moral banyak. Sembangsa. Dengan segala hormat kepada Bumega. Puan itu. Dari awal dia taruh sebagai anggota DPR. Dan bukan ketua fraksi. Lalu dijadikan menteri. Baru menjadi ketua DPR. Ada proses yang dilalui. Dia ketua Mumpah Artai Bos. Yes. Gak tiba-tiba. Gak ujuk-ujuk. Ini anak udah ujuk-ujuk. Udah ada calon lain sebagai wali kota. Karena bapaknya minta. Kan ada pengakuan tuh FHQ Rudy. Ganti orang. Dia maju. Gak lama kemudian. Mahkamah Konstitusi. Tempat tidak bersandar. Agar negara ini tidak ambruk. Menjadi buruk muka seperti sekarang ini. Hanya karena dia. Kebayang gak sih? Saya belum denger. Agak-agaknya sudah denger. Bagaimana para pemuja Jokowi melihat ini ya? Kan ada beberapa temen-temen ya. Temen-temen lulah tuh. Kayak Dennis Regar. Ari Tung tadi. Apa? Udah pernah denger tuh pendapatnya? Banyak. Hah? Banyak. Banyak apa maksudnya? Mereka sedang murka. Tiap hari kerjanya Cacimaki di video. Di akun-akun Youtube mereka. Oh gitu? Iya. Bahkan seorang Gunawan Muhammad menangis. Hmm. Jadi. Dan kita menertawakan. Maksudnya apa orang menangis lu tertawakan tuh? Telat sadar. Kan bagus. Daripada gak sadar? Iya sih. Tetapi. Untuk sekian lama gitu kan ya. Terus baru sadar sekarang. Yang kedua. Yang kedua. Apakah mereka juga akan seperti itu? Kalau Gibrania ke Ganjar. Ah. Oke. Kan. Jadi bisa kayak gitu juga. Karena selama ini kan. Kemunafikan mereka udah nampak banget. Coba kalau Dennis Regar apa nih? Kalau Mas Gunullah. Udahlah. Apanya yang dia gak mau nafik? Hmm. Kasus apa? Yang dia tidak bela. Anak kecil mati. Hmm. Ketika demo. Tidak ada tuh. Empati. Yang dikatakan perusuh. Oke. Waktu demo KPU itu. Segala sesuatu jadi diberikan pembenaran kok. Rada perjib. Gitu ya? Apa kasus Asabri? Anda KPK. Kurang apa mereka meng-delegitimasi KPK dengan isu Taliban. Bagaimana tesuasan kebangsaan yang sangat hipokrit itu. Dennis Regar selalu memberikan pembelaan. Iya. Walaupun disitu akhirnya kan keluar tuh. Kalimat-kalimat. Saya Taliban. Varian Katolik. Jadi Taliban dong. Iya. Kan itu kan. Tapi kan karena orang KPK-nya baik. Mereka tidak pernah membela diri kan selama itu. Tapi kan udah di ujung baru mereka bicara. Tapi kan itu ter-delegitimasi. Menjadi sebuah pembenaran. Apa yang dilakukan Firly. Karena dibela dong manusia-manusia itu. Sekarang lu baru nangis. Oke. Selama ini kemana aja loh. Kelamaan digorong-gorong sih. Oke kita tinggalkan para pemujanya. Sekarang yang saya mau tanya lagi. Iya. Gimana itu kemudian dimunculkan gemoy. Terus ada orang joget-joget. Letoy. Gemoy-gemoy-gemoy. Gimana itu? Gemoy-letoy. Oh gemoy. Gemoy itu ternyata gemoy-letoy. Itu apa maksudnya itu? Iya letoy lah. Sudah lah. Iya. Jadi apa? Saya belum nangkep nih gemoy-letoy itu. Pusing guys. Teman-teman kita harus berhenti disini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton.